Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sebuah nama satu usaha, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Anies Peswedan ungkap strategi jika terpilih jadi presiden di Pilpres 2024 Gubernur DKI Jakarta, Anies Peswedan mengungkapkan sebuah strategi jika dirinya terpilih jadi presiden di Pilpres 2024 Dikutip dari redaksi Makassar Tergini, hal tersebut diungkapkan dalam sebuah acara di TV One bersama dengan Karni Ilyas Saat itu Karni Ilyas memberikan pertanyaan mengenai langkah yang dilakukan apabila terpilih jadi presiden Ini Mas Anies kan dianggap sebagai salah satu calon yang potensial Kalau Kang Emil, tadi saya masih tanya mau jadi Gubernur DKI atau mau jadi presiden Kalau Mas Anies ya, udah disindirlah oleh banyak orang Seandainya itu terkabul jadi presiden, Mas Anies mau bangun apa dulu? Ucap Karni Ilyas seperti dikutip dari redaksi Rabu 16 Februari Kemudian Anies memberikan jawaban mengenai pertanyaan tersebut Anies menjelaskan mengenai krisis Dirinya menyebut krisis merupakan perubahan yang dipercepat Krisis adalah perubahan yang dipercepat Setiap pribadi mengalami krisis Organisasi mengalami krisis atau negara mengalami krisis Maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat Kata Anies Perswedan Lebih lanjut, Anies menyebut krisis tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan yang dipercepat di berbagai aspek Jadi kita harus memanfaatkan yang disebut sebagai krisis itu untuk melakukan perubahan-perubahan yang dipercepat di berbagai aspek Dia kemudian juga menjelaskan bahwa strateginya adalah meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia Perekonomian kita turun, tapi perekonomian kita turun itu bukan salah hitung Bukan ada investasi yang salah, bukan ada kebijakan yang salah Tapi ekonomi kita turun karena mobilitas penduduk dibatasi, interaksi dibatasi Sehingga transaksi yang sifatnya langsung itu turun, tapi transaksi yang tidak face-to-face mengalami lonjakan Anies menyebut perlu melakukan penataan ulang perekonomian di Indonesia Ini kesempatan bagi kita sebagai bangsa untuk melakukan penataan ulang atas perekonomian itu Perekonomian ini semua ikut sumbang Ada yang bawa modal uang, ada yang bawa modal tenaga Ada yang bawa modal teknologi, ada yang bawa modal tanah Ada yang bawa modal macam-macam, masuklah dalam sebuah perekonomian Anies juga menjelaskan, dari sisi tersebut nantinya ada distribusi pendapatan Lalu dari situ ada distribusi pendapatan Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit Nah, ketika terjadi krisis ini berhenti semua, kita ingin meningkatkannya lagi Maka kita harus meningkatkan kualitas perekonomian kita Bukan saja perekonomian yang berorientasi pada pertumbuhan yang cepat Tapi juga pertumbuhan yang berkualitas Begitu ungkap Anies Elitabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta, Anies Paswedan, tembus hingga 30% Pilbas 2024 terus menjadi topik hangat, meski baru akan dilaksanakan 2 tahun lagi Dalam survei bertajuk Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan peta politik Menuju Pilgub 2024 yang diadakan oleh lembaga Survei Populi Center ada 22 nama yang diajukan sebagai capres 2024 Capres ini merupakan pilihan masyarakat DKI Jakarta Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind yang diajukan kepada masyarakat DKI Jakarta Terkait dengan tokoh yang akan dipilih sebagai presiden jika Pilpres dilakukan pada hari ini Anies menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,0% Kemudian disusul Jokowi dengan 20,3% Prabowo Subianto 11,7% Ganjar Pranowo 5,8% Dan Sandiaga Ono 2,5% Pada pertanyaan terbuka Anies Presiden menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Sebagai presiden apabila pemilihan presiden dilakukan pada hari ini Dengan angka mencapai 29% Kemudian ada disusul Jokowi Dodo 20,3% Prabowo Subianto 11,7% Ganjar Pranowo 5,8% Sandiaga Uno 2,5% Rituan Kamil 1,7% Dan Ahok 1,2% Ungkap hasil Survei Populi Center Rabu 9 Februari Sementara Atri Risma Harini, Andika Perkasa, Erick Thohir, SBY, Najwa Sihab, Gato Turwantio, AHY, hingga Erlang Gahartarto mendapatkan persentase di bawah 1% Dan waktu polami mendapatkan persentase di bawah 1% Ada pun sebesar 22,8% responden tidak merespon pertanyaan ini Masuk kategori tidak tahu atau tidak menjawab Sementara dalam simulasi 10 toko capres Anis juga kembali menduduki posisi teratas Dengan persentase mencapai 34,8% Disusul Ganjar dengan 18,2% Prabowo 14,0% Sandiaga 6,7% Dan Rituan Kamil 6,2% AHY 4,3% Jenderal Andika Perkasa 4,2% Erick Thohir 3,7% Erlangga 1,5% Dan Puan 0,5% Ada pun sebesar 5% responden belum memutuskan pilihan Dan sebesar 1% menolak untuk menjawab Kemudian dalam simulasi 3 toko Anis lagi-lagi menempati posisi teratas Dengan persentase 45,5% Ganjar 27,5% Prabowo 20,8% Kemudian belum memutuskan 4,8% Dan menolak untuk menjawab 1,3% Pada simulasi 2 toko Anis Persaudan menjadi toko yang paling banyak dipilih Sebagai presiden dengan 59,8% Disusul oleh Ganjar dengan 33,3% Ada pun sebesar 6% menyatakan belum memutuskan Dan sebesar 0,8% Menyatakan menolak menjawab Survei dilakukan dengan metodologi Pewancara tetap muka Dan menggunakan aplikasi Survei Populi Center Di 60 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta Pada 26 Januari sampai 1 Februari Besaran sampel adalah 600 responden yang dibilih secara acak bertingkat Atau multi-stage random sampling dengan margin of error 4,0% pada tingkat kepercayaan 95% Populi Center juga merilis survei terkait evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta Dan peta politik menuju Pilgut 2024 Salah satu yang dibahas yakni opini publik terkait kinerja Gubernur Anis Baswedan Dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di Jakarta Survei menyimpulkan mayoritas warga menilai DKI Jakarta mengalami kemajuan Dalam hal pembangunan selama satu tahun terakhir Resentase tercatat mencapai 77,2% Sebesar 77,2% masyarakat menilai ada kemajuan Pada kondisi pembangunan di Provinsi DKI dalam 12 bulan terakhir Yang menjawab belum ada kemajuan sebesar 8,7% Dan yang menilai adanya kemunduran pada pembangunan di DKI sebesar 10,7% Masyarakat yang menolak menjawab sebesar 0,3% dan tidak tahu sebesar 3,2% Hasil tersebut berbanding lurus dengan kepuasan warga DKI Jakarta Mayoritas masyarakat 73,3% menyatakan puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta Sedangkan yang menjawab biasa saja dan tidak puas sebesar 11,2% dan 14,5% Masyarakat yang menjawab biasa saja atas kinerja Pemprov DKI Jakarta sebesar 11,2% Dan menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1% Begitu pula dengan tingkat kepuasan pada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Mayoritas menjawab menilai puas terhadap kinerja Anis dan Riza dengan skor 7,61 dari skala 1-10 Secara umum tingkat kepuasan masyarakat DKI terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur DKI relatif tinggi Rata-rata tingkat kepuasan ada pada angka 7,61 dari skala 1-10 Dan akumulasi skor 6-10 sebesar 86% Survei yang dilakukan pada 26 Januari sampai 1 Februari 2022 ini Melibatkan 600 responden di 60 kelurahan DKI Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!